musik miko bering di rumah pak harto ini ketubuannya cukup bagus ya, hampir rata semua kalau di bilang cerminasinya mungkin 90 sekian persen nih pak harto ya iya ini cerminasinya cukup bagus Ini semua mikrogrin mbak Mikrogrin mbak Yang ini berapa hari mbak Ini 2 hari nih Ini 2 hari semen Sudah sprout semua Sprot semua Jadi kecambahnya sudah sprout semua Dan hampir penuh nih Iya Ini 2 hari yang ini mbak Jadi memang Sama semua ini ditanam Tanggal 31 31 oke Ini ada tanggalnya nih 31 Sekarang ini kita tanggal 2 ya 2 nih sekarang Luar biasa Ini bayam hijau ini apa nih mbak Bayam hijau Oh bayam hijau Ada bayam hijau Ini bayam hijau ya Kemudian ini bayam merah Ini bayam merah ya Ini sawi Ini sawi Ini sawi Sama suami mikrogrin Kalau ini pagoda Oke ini kangkung Ini bayam merah Bayam merah Ini kangkung nih Kangkung ya Ini juga 2 hari juga pak 2 hari Ini luar biasa Pagoda Sawi pagoda Eh Pak choy Pak choy Ini pak choy Pak choy nya Kemudian ini kangkung nya Wow Luar biasa Penuh Penuh Ini juga kangkung ya Iya Konsepnya kroglin begini Benihnya banyak Jadi Ini media sepertinya kokopit pak ya Kokopit Betul Ini medianya rockwool Ini rockwool ya Yang ini 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 sama Ini sawi 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 dengan media rockwool Oke Luar biasa Ini dalam waktu 2 hari Semuanya tumbuh dengan Ini kangkung nih Ini sudah hari ke 5 Hari ke 5 Oke ini kangkung hari ke 5 Hari ke 5 Jadi mikrogrin itu Adalah Tanaman yang dipanen Saat ketika Dia punya daun sejati itu muncul pak Jadi usianya kurang lebih sekitar 7 hari sampai 14 hari 7-14 hari kita panen ya Bisa panen Dan koron katanya Dia punya nutrisi Itu jauh lebih tinggi daripada tanaman dewasa Nutrisinya Nah gitu Jadi memang untuk konsumsi pada saat ini pak ya Setelah sprod 7 hari setelah sprod ya Iya Kurang lebih 4 sampai 7 hari 4 sampai 7 hari Tergantung dengan tanamannya ya Tergantung tanaman Karena sampai 14 hari juga ada Gitu bisa ditanam Ketika pohon Daun sejatinya muncul Itu sudah bisa dipanen Luar biasa Ini bisa penuh nih Iya Jadi kalau panennya langsung pak Langsung diangkat semua pak ya Panen Langsung digunting aja gini pak Oh digunting Oh Digunting gitu Jadi ambil gini digunting Tapi sisanya Buat Sisanya Iya Kita saya pakai untuk kompos Kompos Iya Oke kita lihat dasarnya Akarnya cukup bagus nih Iya Akarnya juga bagus Ini yang pakai rogul Yang pakai rogul Rogul pun juga bagus Ini yang pakai kokopit Nah ini kokopit Kokopit ya Ini kokopit agak kasar pak ya Iya Kokopitnya agak kasar Harusnya pakai yang lebih halus Kayak ini Lebih halus gitu Oke Luar biasa Jadi ini tanpa aplikasi obat Pokoknya benih langsung disebar pak ya Iya benih langsung disebar aja Jadi nggak pakai nutrisi Nggak pakai apa-apa Iya Air aja Air Pake media Air udah Dia nggak perlu kasih nutrisi pak Nggak perlu nutrisi ya Dan nggak perlu disungkup ya Nggak Nggak Iya ditutup ya maksudnya Iya Iya ditutup iya nanti Oh tutup pada saat awal Awal ya Hari pertama Hari pertama itu ketika kita nyemai Kita tutup Sekarang dia harus gelap Terus gelap Oh iya Biar dia cepat tumbuh Nah setelah tumbuh begini kita kenain matahari Oke Jadi ini sudah ada persediaan sayuran selama Oh Kedepan ini ya 4-5 hari sudah aman Emak nih Iya Untuk salad Ya biasanya kalau di restoran ini dipakai untuk garnis Oh itu garnisnya ya Garnisnya Iya iya Tapi kalau saya seneng saya pakai salad pak Pakai salad pak ya Makan salad campur-campur Variannya jadi bisa banyak Nah kelebihan microgreen ini Kita bisa campur-campur semua sayuran Makan jadi satu Variasinya jadi lebih banyak Variannya Microgreen Iya Di rumah pak Harto Di Kemang Pratama Ya Mudah-mudahan ini teman-teman kalau ingin sehat Silahkan mencoba Microgreen Microgreen Kalau yang itu masih sedikit Oke Ini adalah bayam hijau 2 hari Ini bayam merah Microgreen 2 hari Pak Choy Sawi Kampung 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.